Di bawah tendanya itu. Jadi begitu Sandro kebuka, di bawah tenda itu bisa masuk. Jadi kayak dua lantai dong. Olinya kita ada dua bahan, bahan parasut dan lagi bahan orchid. Nah kalau ini orchid nih. Ini bahan orchid, kebetulan karena ini kita buat anek dengan bahan dasarnya. Kita kasih bahan yang sama om, yang anti air. Insya Allah, ini lantainya juga tertutup ya. Jadi masuk ke mobil nggak usah harus keluar tenda. Pasung aja udah buka pintunya mobilnya. Oke, jadi ini ada kayak akses door ke mobil. Iya, betul. Tinggal dilepas aja. Wih, kayak pintu mobil om ya ada hidrolik ya. Iya, kita pake hidrolik om. Udah komplit semua tuh om? Komplit om, sama tangga, sama kasur udah komplit. Udah komplit. Tinggal tidur. Cuman 6 juta setengah guys. Kayaknya lebih bagus, ada kan opi, ada yang kita coba aplikasikan. Jadi permintaan dari teman-teman customer. Hahaha. Halo semua, gue kembali di channel Mas Ban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya Oke, sekarang ini lagi musim banget nih Orang yang camping ya, di pandemi ini Camping pakai mobil dari tidur di dalam mobil Atau tidur di tenda yang di atas mobil Baik itu dari komunitas camper van Ada yang pakai motorhome, overlander, dan sebagainya Nah, kebetulan waktu gue camping kemarin ke daerah Tasikmalaya Ya kan, Mas Ban lagi meriliki sebuah mobil yang ada tenda di atap mobilnya Katanya pembuatannya itu ada di daerah dekat rumah Mas Ban Dan sekarang Mas Ban lagi main ke salah satu workshop Tempat pembuatan roof tent Jadi buat lo yang sudah mulai ingin camping-camping pakai mobil Atau yang berniat merubah ke mobilnya untuk bisa dipakai buat camping Kali ini kita akan bahas Ini seperti di belakang Mas Ban, ini ada mobil Cherokee Yang sedang dipasang roof tent Dan ada sedikit modifikasi di bumpernya Jadi konten kali ini kita akan membahas tempat pembuatan roof tent Oke guys, sekarang langsung aja kita ketemu sama Om Dewi Halo Om Dewi, apa kabar Om? Ambil om, baik kabarnya Waduh, ini rame juga ya Om ya, sekarang orang yang bikin roof tent Ini lagi bikin roof tent ya Om? Iya Om, ini roof tent yang untuk kapasitas kurang lebih 4 orang Om Oke Jadi ini untuk yang modelnya lipat 3 Lipat 3? Iya Wah besar ya Om ya? Iya Jadi ini bisa bikin buat mobil apa aja ya Om ya? Iya, kita buat universal Universal? Universal, mobil apa aja bisa 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 menyesuaikan juga Bisa Om, karena kebetulan kita bikin sendiri Jadi kita bisa custom Custom, jadi kemauannya konsumen Benar Seperti apa bisa disesuaikan Bisa disesuaikan Ya, kayak contoh ini Ini kepengen orangnya bisa masuk dari sunroof Nah, kita sudah bikin Jadi dari sunroof, bolong, bisa masuk Bisa masuk langsung dalam tenda Om Jadi nanti ada pintunya dia Di bawah tendanya itu Jadi begitu sunroof kebuka Di bawah tenda itu bisa Bisa masuk Bisa masuk Jadi kayak dua lantai deh Ya, jadi kayak bis tingkat gitu ya Boleh lihat ya Om Ini saya lihat nih kan ada dua mobil nih Om Yang lagi dipasang nih Kita boleh lihat ya Om Boleh, silakan Om Silakan Wah ini makin ganteng aja Om ya Mobil Cherokee Iya Om Dibikinin roof 10 Iya Kalau ini nih Pemasangan apa aja Om ini Om? Kebetulan ini Om yang punya mobil ini Dia masang roof 10 Pasang side toning Terus sama ini apa anek 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 Paketnya itu Terus kemudian dia nambah lagi Minta dibikinin untuk Tempat rak ban Ban serop Sama buat tempat tanki cadangan Oke Itu Terus sama dam perdepannya Minta diperkuat untuk Ngelindungin wind Kalau pas nampak pohon atau batu Seperti itu Oh buat nangan windnya? Iya Oke Nah ini guys Ini ada satu lagi Yang udah jadi Ini kita review aja langsung nih Om Silakan Om Silakan Oke Om Dwe Ini Contohnya nih Om Iya Ini contoh yang sudah terpasang Kebetulan di mobil Hyundai H1 Ini mobil favorit banget Iya Ini kebetulan Rooftan nya Side toning Kanan kiri Sama nanti ada aneks Ada aneks Iya Jadi ini ada roof tan Side toning Dan aneks Jadi ini Omingnya bisa ketutup Bisa Boleh kita praktekin Bukanya Om Boleh silakan Om Oke Yuk Nah ini guys Ini kita lagi buka Untuk Omingnya Ya Kebetulan kita pakai Omingnya Kita ada dua bahan Bahan parasut Dan lagi bahan orchid Nah kalau ini orchid nih Ini bahan orchid Kebetulan karena ini Kita buat aneks Jadi kita kasih yang orchid Biar aman dari Air Tembesan air yang bocor bocor Lebih tebal ya Iya Dia lebih tebal Om Seperti itu Kalau Satu lagi bahan Bahan parasutnya Kodora Itu bahannya Biasanya sama dengan Bahan ruten ya Om Oke Dia kelebihannya Emang lebih ringan kali ya Om Iya Kalau yang parasut Dia lebih ringan Cuman Dan kelemahannya Kalau hujan Itu dia akan Rembes air Dipas disambungan Om Karena ada Dia ada sambungan air Jahitannya Iya betul Jadi suka ada Tetesan-tetesan Betul Nah itu kalau di aneh kan Sangat mengganggu Om Ini semua framenya Menggunakan Aluminium Aluminium Kecuali rangka utamanya Kita pakai besi Karena kita Satu Untuk kekuatan Takutnya Beban berat Kalau aluminium Takutnya Bisa patah atau penyok Betul Ini owningnya Sudah terpasang Coba lihat tuh Nah sekarang ini Mau pasang Untuk anehnya Jadi Si owning ini Kalau ditutup Jadi kayak tenda tambahan Di samping mobil ya Ini Betul anehnya Kita masukkan Dengan satu tas Om Kebetulan kita bikin Anehnya ini Terpotong-terpotong Maksudnya itu Biar nanti Kalau kita keping Pas hujan Anehnya kotor Untuk nyucinya Gampang Om Oke Seperti itu Dibanding Kalau dibikin semuanya Misalnya tertutup Gini Om ya Iya Kalau hujan Repot juga Terlalu lebar ya Benar Benar Oke guys Nah ini Ada bolongannya nih Jadi Jadi ini posisinya Ada di bawah Iya Ke atas Wih udah ketutup Semua nih guys Oke Om Nah ini guys Sudah terpasang ya Ini anehnya Om Kebetulan ukurannya Lebarnya 190 Kesampingnya 250 Om Ikutin lebar Lebar Boleh Dirigas Boleh Silahkan Jadi kalau guys Kalau ada yang pengen bikin Lebih lebar Ukurannya Bisa gitu Bisa Om Kita custom Mau lebih lebar Bisa Atau mau warnanya beda Juga bisa Seperti itu Kalau ini juga Kita kasih Bahan atasnya Dengan bahan dasarnya Kita kasih Bahan yang sama Om Yang anti air Insya Allah Jadi guys Ini lantainya juga Ketutup ya Ketutup ya Ini sistemnya ada Apa nih Perekat Kita pakai Perekat Om Jadi nanti Mau dipakai Atau tidak Tinggal dicabut aja Jadi praktis Kita bersuah Sepraktis mungkin Jadi ini ada pintu Ini ada jendela Ada jendela Ini ada pintu ke mobil Ini ada pintu yang ke mobil Ini semua pakai Perekat semua ya Om Perekat semua Om Kita bongkar pasang Nah ini guys Bisa dilihat guys Nah ini kita kasih Perekat semua Sambung-sambung Ini fungsinya apa Kita kasih perekat Biar nanti Kalau misalkan Mau dipakai sebelah Itu gampang Om Misalkan pakai Cuma sisi kiri Atau kanan Bisa Dan juga Kalau kotor Nyuci lebih mudah Oke Seperti itu Nah ini rapat nih ya Rapat semua Iya rapat semua Oh tuh Ini ada perekatnya nih Tuh Baru ini diikat disini Di tiangnya Om boleh kita masuk ya Om ya Silahkan Om Silahkan Nah yes Kita masuk ke Aneknya Nah ini ada jendela Serangga Ini bisa dibuka juga Bisa dibuka Bisa digulung Bisa dibuka Bisa dibuka bisa digulung ya Om ya Iya Bagi kita buka guys Oh iya nih Ini bisa dibuka Kalau mau ditutup total Di luar itu ada Tutupnya ya Om ya Iya Alkitip lagi Dan nih guys Ini gak ada Ini jadi kayak anek ini Seperti tenda dome Ya Seperti tenda dome ya Om ya Jadi terpisah sama mobil Karena ini ada Lapisannya lagi nih Disini Nah ini ada Perekat lagi Perekat lagi nih Perepetan nih Kalau gue bilang Gak tau mungkin Kalau bahasa konfleksi Apa sih Om Baru ini dibuka Ya Ini dibuka Ini pintu ini dibuka Nanti kalau pas pintu mobil yang mau dibuka Jadi orang bisa masuk Dari Bisa masuk ke mobil Nanti ini bisa digulung Om Oke Gitu Jadi masuk ke mobil Gak usah harus keluar tenda Masuk aja di buka pintunya mobilnya Oke Gitu Jadi ini ada kayak akses door ke mobil Iya Betul Sebenernya gitu Oke Oke Om Sekarang kita buka roof tentnya Oke 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 guys Kalau kita lagi piknik Yang namanya kita lagi masuk ke hutan Ke gunung Atau ke tempat-tempat camping Pasti kita butuh Yang namanya Tenangan Jadi Ini ada produk Dari Sunray Ini Sunray L1000 Jadi Produk ini bisa berfungsi sebagai center Ya Bisa berfungsi sebagai center Dan dia kepalanya juga Bisa ditekup Terus Ini juga untuk mengecasnya mudah sekali Karena dia ada USB Type-C Dengan kapasitas baterai 4500 mAh Yang bisa Menyala hingga 119 jam Bahkan kalau kita lagi camping Di samping tanda Kita butuh penerangan di samping mobil Dia ada manet Di sini Nah Jadi tinggal ditempel Bukan cuma buat camping Kalau kita lagi service Atau malam-malam di jalan Dia juga bisa sebagai penerangan Karena cukup terang sekali nih Untuk menerangi bagian-bagian kolong-kolong mobil Dan itu bisa ditempel Dimana aja Dan satu lagi Untuk penerangan kita Pada saat kita camping Atau di jalan Ini ada Sunray V1500 Dan ini materialnya terlihat Sangat kokoh sekali Ini baterainya luar biasa loh guys Ini sampai 10.400 mAh Jadi ini Bisa berfungsi juga sebagai power bank Cukup besar Dan untuk pada model low-nya Ini bisa bertahan Sampai 139 jam Dan ini juga ada magnetnya Jadi bisa ditempel dimana aja nih Tuh Bisa ditempel di samping bodi Dimanapun Dia tinggal nempel Ya Dan ini Cukup terang sekali Terang sekali Ya Jadi kalau kita butuh Listrik yang portable Gak perlu tarik-tarik baterai Tarik-tarik kaki Ini sangat terang sekali Bukan bisa dipakai Hanya untuk camping aja Bahkan Untuk perbaikan Dan keadaan Darurat di jalan Ini sangat berguna Sekali loh guys Nah ini guys Kita buka Ruflennya Ini pakai tangga Teleskopik ya om? Ya Teleskopik Kita tangganya Kita bikin Terpisah om Jadi tangganya itu Tidak nyatu Kita bikin terpisah Maksudnya apa Karena permintaan dari Ownernya mobil Minta tangganya itu Bisa pindah dua sisi Oke Bisa ke kanan Bisa ke kiri Jadi kalau pas tempatnya Gak enak Yang di kiri Agak susah Untuk tangga Bisa pindah ke kanan Seperti itu Oke guys Ini lihat guys Ini tangganya Ada pilihan ya om Kalau tangganya om Tangganya kita ada pilihan Yang biasa Yang kita bikin Yang pertama itu Tangga dari manual Kita bikin pakai hulu om Cuma karena banyak permintaan Kita bikin Teleskopik Wah tentu Kita buka Tinggal diangkat doang ya Ya om Tinggal diangkat aja Oke Om boleh ditarik Ditarikin lagi om Nah Nah cuma gitu doang guys Ditarik Itu nutup Nah kalau buka om Nah tinggal dilepas aja Wih Kayak pintu mobil om Ya ada hidrolik ya Kita pakai hidrolik om Ada hidroliknya Kita lihat hidroliknya sebelah mana nih Nah ini di samping Ini hidrolik ya om ya Ya om Itu hidroliknya Oke Sengaja kita bungkus Biar lebih aman om Kan takut kena cuaca Jadi kita bungkus Itu Jadi pakai hidrolik Kayak pintu mobil Jadi tuh begitu kebuka Sret Langsung jadi loh Gak perlu effort banyak Langsung jadi Cuma tinggal dipasang ini aja ya Ya Yang 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 Ini kebetulan Ini Kita generasi kedua om Tidaknya kita Rubah Jadi Di sampingnya ada Kanopi lagi Kita Di sampingnya ada Kanopi lagi Karena ada Masukan dari teman-teman Om Kayaknya lebih bagus Ada kanopi Kita Coba aplikasikan Jadi permintaan Dari Teman-teman Customer So Saya Ini ada kanopinya Ada kanopinya Jadi Model pintunya pun Juga lebih lebar Nah itu pintunya Digulung Tuh Lagi digulung Kanopi Yang Di samping Ini Cakep ya Ini Kayaknya Bahannya Request Langsung Dari Public Hyundai Kok Kamanya Kebetulan Ownernya Om Suryo Dia kepengen Mirip dengan Mobilnya Om Jadi kita bisa Semaksimal mungkin Miripin Kombinasinya Cokat tua Cokat muda Jadi Serasi apa Ini Sama Bahan Mobilnya Jadi dindingnya pun Bisa dibukanya Lebar ya Iya Bisa lebar Om Dindingnya Bukanya Lebar guys Lebar banget Kalau pagi-pagi Bangun tidur Lihat gunung Lihat perkebunan Segar banget Nanti Om Bisa Naik Sambil bisa Lihat Keadaan di dalamnya Seperti apa Karena Kita kasih Fasilitas Kantong-kantong Buat naruh Powerbank Atau handphone Atau dompet Biar lebih Aman Gitu Ini ukurannya berapa Yang pendek ini Kebetulan Om Suryo Mencernya itu Standar 120x190 120x190 Tapi nanti Kalau ada request Kita bisa Bisa custom Bisa custom Misalkan Jadi 2 meter Bisa Atau jadi 2 meter 5 Bisa Seperti itu Wah ini udah terbuka nih guys Saya boleh izin naik ya om ya Silahkan om Silahkan Kuat kan ya om Siap Guys kita naik guys Soalnya saya lumayan berat Badan saya om Ya Kita naik guys Oh jadi disini Ini ada kayak Ada teras om Teras ya Ini terasnya ini bahan apa nih om Kita kasih bahan ACP om Oh ACP ACP itu kayak aluminium Termasuk yang atasnya ini juga Termasuk om Itu atasnya juga ACP ACP juga Kalau bahan tendanya ini apa nih om Ini pake kodora om Kodora Kita pake bahan parasit kodora Wuh tebel ya Tebel guys Bismillahirrohmanirrohim Jadi sekarang kita di atas tendanya Ini pintunya Lagi ditekuk Buka aja gampang Tinggal ditarik aja Sene Ini lagi Wuh Ini luas Tidur berdua Wih Masih nyaman banget nih Lagi syuting Nyaman ya Wih Waduh Nah ini buat naruh handphone Powerbank Dan sebagainya Alhamdulillah Mudah-mudahan puas om Gantungan lampu disini nih guys Oh iya Kalau Wih Wih deh Ini beneran udah bisa camping nih Sudah om Ini udah Udah siap tempur ini om Ini guys bisa camping Bawa banyak orang nih Kalau ada yang misalnya Ada yang tidur di mobil Di dalam mobil Di atas dua Iya Di samping tiga Anek sendiri itu bisa sampai Tiga orang Tiga atau empat orang bisa Tapi ini yang ditunggu-tunggu nih sama netizen nih om Harganya berapa Harganya berapa Nah kan gitu kan Jadi saya masih nanya Nanya kan budgetnya berapa sih om Kita kalau untuk roof 10 yang ukuran standar om 190 x 120 Kita jual 6.500.000 om 6.500.000 itu untuk roof 10-nya aja Roof 10-nya aja Udah komplit semua tuh om Komplit om Sama tangga Sama kasur Udah komplit Udah komplit Tinggal tidur Sama 6.500.000 guys Itu roof 10-nya loh Murah loh Iya Kas untuk Seed owning-nya Kita jual 1.7 Untuk owning 1.7 Bahan atasnya Bebas Bebas Bisa custom Bisa custom Bisa pakai orchid Iya atau bahan parasut kodora Kodora Orchid itu kayak terpal-terpal Iya kayak terpal doom Terpal doom yang di gedung-gedung Beda ya om Kalau yang diketuk itu Bahannya lebih Apa ya Lebih kaku Lebih keras Lebih keras Lebih gampang robek Lebih gampang robek malah ya Nah ini berapa nih om Kalau aneknya nih om Nah untuk anek Kebetulan ini kita jual Rp2.800.000 Rp2.800.000 Covid Sama bawahnya kita kasih Sama bawahnya dikasih Sama tas Sama tas loh guys Kalau ukuran Bisa custom Bisa custom om Ukuran kita bebas Model tenda om Bisa custom om Bisa custom Kita kebetulan Kita produksi 2 model om Ini kebetulan ini Kita keepnya premium R2 Maksudnya itu Lebih nyaman Buat 2 orang dewasa Ada juga Yang tipenya Wajik W4 Itu buat 4 orang Buat 4 orang Bisa kalau yang Lebih dibuka gitu Dia bisa 4 orang di atas Bisa 4 orang Kurang lebih Seperti itu Bisa lebih lega lagi Bisa ngajak lebih banyak lagi nih Camping ya Dan guys Kebetulan nih guys Ini ada yang punya nih Ditemuin nih Mau diambil Tiga buru-buru Mari sini om Sudio Halo om Sudio Gimana nih om Mobilnya ini udah jadi nih om Apa pendapat om Sudio nih Sama hasilnya Alhamdulillah Sesuai target Sesuai target Secara kualitasnya Gimana om Ini baru pertama kali nih om Terus Langsung projectnya Saya bilang termasuk bagus pak Alhamdulillah Terima kasih Saya salut Baget Terdapat Karena besok saya Langsung mau uji coba Uji coba Camping loh Jadi hari ini Langsung dibawa hari ini Besok Kuo camping Nomor om Dwi Ada di Deskripsi Oke Terima kasih Tonton Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tekan tombol like Subscribe Dan tombol loncengnya Jangan lupa juga Follow media sosial Masban Wassalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh